Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, selama Ramadan jam kerja ASN di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Kepahyang dikurangi. Sekda berharap ASN tetap memaksimalkan kinerjanya. Pemerintah Maulimempan RB telah mengeluarkan peraturan jam kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN pada bulan Ramadan 1444, Jiria. Raturan jam kerja tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2003 tentang jam kerja pegawai aparatur sipil negara pada bulan Ramadan lingkungan pemerintah. Surat edaran tersebut ditanda tangani langsung oleh Menteri Pan-RB Abdullah Answar Anas. Hal tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahyang Hartono kepada Wak Media selama melakukan pengecekan aset di salah satu desa di Kabupaten Kepahyang. Kabupaten Kepahyang menerapkan lima hari kerja. Jam kerja Senin hingga Kamis selama Ramadan menjadi 08.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan jam istirahat pukul 12.00 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari Jumat, jam kerja pukul 8.00 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Istirahat pukul 11.30 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat. Jam, maka dari hari Senin sampai Kamis itu pukul 8.00 sampai pukul 15.00. Istirahatnya pukul 12.00 sampai pukul 12.30. Nah untuk hari Jumat itu, itu pukul 8.00 sampai pukul 15.30. Artinya sekitar pengurangan satu jam. Lebih kurang ya. Dengan aja pengurangan tentunya dan dengan adanya pengurangan itu diharapkan tetap masuk efektif. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selama Ramadan, Sekda Kabupaten Kepahyang Barap ASN di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Kepahyang tetap bekerja secara maksimal. Bulan puasa jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Pelayanan publik harus tetap berjalan secara maksimal. Alexandra, Putri Putri Kepahyang melaporkan.